Penyanyi Ashanti dinyatakan positif COVID-19 membelas sosial pulang dari Turki dalam rangka liburan. Beredar rumor bahwa Ashanti terjangkit varian Omikron sehingga harus menjalani karantina terpisah dari keluarganya. Terkait dengan hal ini, Kementerian Kesehatan menyatakan belum dapat memastikannya. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung atau P2PML Kemenkes, Siti Nadia Talmizi, membenarkan soal pemisahan karantina keluarga Ashanti. Dikutip dari tribunews.com, Jumat 7 Januari, saat ini Ashanti menjalani karantina di ruang sakit, sedangkan keluarganya masih berada di hotel. Nadia menerangkan gejala yang dialami oleh istri anak Hermansyah itu adalah batuk dan pilak. Terkait dengan rumor bahwa Ashanti terjangkit Omikron, Nadia menyatakan pihaknya belum dapat memastikan. Untuk mendeteksi kemungkinan varian Omikron, sesuai dengan prosedur yang ada, semua pelaku perjalanan luar negeri dilakukan pemeriksaan metode PCR-SGEN Target Failure. Kemudian dilanjutkan dengan whole genome sequencing untuk memastikannya. Ashanti saat ini tengah menjalani pemeriksaan keduanya dan ditempatkan di isolasi terpusat di rumah sakit. Berdasarkan unggaran story Instagramnya, Ashanti dan keluarganya tiba di Jakarta pada Kamis 6 Januari. Ashanti menjelaskan dirinya langsung pergi ke rumah sakit karena ibu empat anak ini memiliki penyakit autoimun. Sehingga untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, ia menjalani karantina terpisah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.